Dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumbing Raka, penerbit mata naraprogresif mempersembahkan buku The Prabowo Mind, The New Indonesia Economy 4.0 Manifesto di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Pelunjuran buku karya Franz Meroga, Surung Raja Panggabayan ini, diharapkan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi berbasis kooperasi dan UMKM di Indonesia. Franz menyampaikan pentingnya penguatan regulasi kebijakan yang berpihak kepada UMKM dan penguatan teknologi ekonomi digital untuk mencapai target ekonomi 8% dalam kepemimpinan Presiden terpilih mendatang. Dalam diskusi peluncuran buku ini turut hadis staf khusus Presiden sekaligus politisi Partai Perindo, Angki Yudistia. Angki menyebut kelompok rentan dapat berperan dalam ekonomi kerakyatan. Yang kita ingin sampaikan ke masyarakat, karena kita tahu Pak Prabowo memang orangnya sangat ekonomi kerakyatan. Nah ini yang mau kita amplifikasi supaya masyarakat tahu, masyarakat aware bahwa ke depannya ini, untuk memwujudkan Indonesia Emas 2045 itu, yang nantinya akhirnya rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% itu, memang mau nggak mau harus berbasiskan kepada kerakyatan. Kalau untuk menuju Indonesia Emas 2045, kelompok rentan ini bagaimana bisa berpartisipasi aktif untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kelompok rentan itu dimulai dari perempuan, lansia, disabilitas, anak muda. Artinya kelompok inilah di mana sebagai warga negara juga turut berpartisipasi aktif untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8% sebagian ditargetin oleh Bapak Prabowo. Terima kasih telah menonton!